Shalom Baik saudara-saudara kita akan Merenungkan firman Tuhan Belajar firman Tuhan Hari ini kita merayakan hari Pentecostal Hari turunnya roh kudus Bagi gereja Bagi orang percaya Dan kita akan belajar Sesuatu lagi mengenai roh kudus Kalau saudara mengingat Kotbah-kotbah yang sudah saya sampaikan Berkenaan dengan Hari Pentecostal Maka saya bicara Saya sudah pernah bicara tentang Pentecostal dan pemberitaan Injil Saya sudah pernah bicara juga Tentang kepenuhan roh Dimeteraikan roh Bahkan juga tahun yang lalu saya bicara tentang Karunia-karunia roh kudus Dan hari ini saudara Saya akan membahas satu tema Yakni roh kudus dan pelayanan orang percaya Roh kudus dan pelayanan orang percaya Tekst yang akan saya angkat Dan kita pelajari hari ini Bukan dari kisah pasal 2 Ayat 1 sampai 13 Yaitu tentang peristiwa turunnya roh kudus Bukan itu Yang saya angkat adalah Kotbah Petrus pada hari Pentecostal itu Yang terdapat dalam kisah 2 Ayat yang ke-14 Sampai ayat yang ke-41 Jadi ini satu cerita yang Satu kisah yang panjang Satu teks yang panjang Tapi kita tetap akan membacanya Kisah 2 Ayat 14 Sampai ayat yang ke-41 Saya minta pengenjol sonya Baca buat kita Kisah 2 Ayat yang ke-14 Hingga ayat yang ke-41 Kisah 2 Ayat 14 Sampai ayat yang ke-41 Kotbah Petrus Maka bangkitlah Petrus berdiri Dengan kesebelas rasul itu Dan dengan suara nyaringnya Berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk Seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Allah Dengan perantaraan Nabi Yowel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Dan teruna-terunamu Akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hambaku Laki-laki dan perempuan Akan kucurakan rohku Kepada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Dan aku akan mengadakan Mujisat-mujisat di atas Di langit Dan tanda-tanda di bawah Di bumi Darah dan api Dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah menjadi gelap kulita Dan bulan menjadi darah seperti datnya hari Tuhan Hari yang besar dan mulia itu Dan barang siapa yang bersuruh kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Hai orang-orang Israel Dengarlah perkataan ini Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret Seorang yang telah ditentukan Allah Dan dinyatakan kepadamu Dengan kekuatan-kekuatan dan mujisat-mujisat Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah Dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu Seperti yang kamu tahu Dia yang diserahkan Allah Menurut maksud dan rencananya Telah kamu salibkan Dan kamu bunuh oleh bangsa Dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa Durhaka Tetapi Allah membangkitkan dia Dengan melepaskan dia dari sengsara maut Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu Sebab Daud berkata tentang dia Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goya Sebab itu hatiku bersuka cita Dan jiwaku bersorak-sorak Bahwa tubuhku akan diam dengan tentram Sebab engkau tidak menyerahkan aku Kepada dunia orang mati Dan tidak membiarkan orang kudusmu Melihat kebinasaan Engkau memberitahukan kepada aku Jalan kehidupan Engkau akan melimpahi aku Dengan suka cita dihadapanmu Saudara-saudara Aku boleh berkata-kata Dengan terus terang kepadamu Tentang Daud Bapak bangsa kita Ia telah mati dan dikubur Dan kuburannya masih ada pada kita Sampai hari ini Tetapi ia adalah seorang Nabi Dan ia tahu Bahwa Allah telah berjanji kepadanya Dengan mengangkat sumpah Bahwa ia akan mendudukan seorang Dari keturunan Daud sendiri Di atas tahtanya Karena itu Ia telah melihat ke depan Dan telah berbicara tentang Kebangkitan Mesias Ketika ia mengatakan Bahwa dia tidak Bahwa dia tidak Ditinggalkan di dalam dunia orang mati Dan bahwa dagingnya Tidak mengalami kebinasaan Yesus inilah yang dibangkitkan Yesus inilah yang dibegitkan Allah Dan dengan hal itu Kami semua adalah saksi Dan sesudah ia ditinggikan Oleh tangan kanan Allah Dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu Maka dicuruhkannya pada Maka dicuruhkannya apa yang kamu lihat Dan dengar disini Sebab bukan Daud yang naik ke sorga Malahan Daud sendiri berkata Tuhan telah berfirman kepadaku Duduklah di sebelah kananku Sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu Jadi seluruh kaum Israel harus tahu Dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus Ketika mereka mendengar hal itu Hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus Dan rasul-rasul yang lain Apakah yang harus kami perbuat Saudara-saudara Jawab Petrus Kepada mereka Bertobarlah dan hendaklah kamu masing-masing Memberi dirimu di baptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima roh kudus Sebab bagi kamulah Janji itu dan bagi anak-anakmu Dan bagi orang yang masih jauh Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita Dan dengan banyak perkataan lain Dan dengan banyak perkataan lain lagi Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh Dan ia mengecam dan menasihati mereka Katanya Berilah dirimu diselamat Berilah dirimu diselamatkan Dari angkatan yang jahat ini Orang-orang yang menerima perkataan itu Memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah Kira-kira 3.000 jiwa Terima kasih untuk pembacaan yang panjang Sembilan kali salah baca Baik saudara-saudara Saya memang sengaja suruh baca Biar saya hemat suara Hari ini kita kembali Memperingati hari Pentecostal Atau hari pencurahan roh kudus Dan saudara perlu diperhatikan Saya dalam kaitan dengan perayaan hari Pentecostal Saya mau memberitahukan kita Dua hal yang patut kita camkan Pertama saudara Ingatlah bahwa Ini bukan hari Pentecostal Atau hari turunnya roh kudus Melainkan ini hanya hari peringatan Akan turunnya roh kudus Ini perlu dicamkan Karena saya dengar iklan di radio Ada kelompok-kelompok tertentu Gereja-gereja tertentu Yang mengundang orang hari ini Untuk terima roh kudus Karena roh kudus akan dicurahkan hari ini Saudara ini salah ya Ini hanya peringatan Roh kudusnya sudah turun Dua ribuan tahun yang lalu Dan karena itu Waktu roh kudus sudah turun Mendiami orang percaya Selama-lamanya Roh kudus tidak pernah pergi lagi Lalu turun lagi Lalu sehingga kita harus minta dia Dicurahkan lagi Karena itu Lagu-lagu Doa-doa yang minta Oh Allah curahkanlah rohmu Masuklah dalam hati saya Itu salah Karena apa? Kita bukan sedang menantikan roh kudus turun hari ini Tidak Tapi kita hanya Memperingatinya Ini sama dengan Natal Yesus Bukan lahir Pada 25 Desember Itu Dia sudah lahir Dua ribuan tahun yang lalu Kita cuma memperingati Hari kelahirannya Yesus bukan baru naik Ke surga Sepuluh hari yang lalu Bukan Kita hanya memperingatinya saja Dia sudah naik Dua ribuan tahun Yang lalu Sama juga Yesus bukan baru mati Jumat Agung Yang lalu Bukan Kita hanya memperingatinya Karena itu saudara Jangan membuat hari ini Seolah-olah adalah Hari Roh kudus Baru turun Jangan juga Membuat acara-acara khusus Untuk mengundang roh kudus Turun Atau dicurahkan Pada hari ini Itu salah Kalau saya merayakan ulang tahun saya Oh Besok ulang tahun saya Dan karena itu Hari ini Kan besok saya lahir Karena itu Baiklah saya siapkan Loyor Siapkan box Siapkan segala Itu kan gila Saya bukan baru lahir besok Saya sudah lahir sekian tahun yang lalu Besok itu Cuma peringatan Nah karena itu Maka besok Peringatannya Saya tidak boleh bersikap Atau mempersiapkan segala sesuatu Seolah-olah saya baru mau lahir besok Nah jadi ini Hanyalah Peringatan Hal kedua Saudara Kalau kita lihat Di dalam kisah 2 ayat 1 Kisah 2 ayat 1 Ketika tiba Hari Tentakosta Hari Pentakosta itu Apa hari apa Yang disini Ketika tiba Hari Pentakosta Hari apa ini Apa yang dimaksudkan dengan Hari Pentakosta disitu Hari apa Nah Ini salah semua Saudara Perhatikan baik-baik Ini Ayat 1 Hari Pentakosta Adalah hari Dicurahkannya Rokudus Sedangkan Rokudus Baru dicurahkan Ayat 6 Kenapa Hari Pentakosta Sudah ada Ayat 1 Ketika tiba Hari Pentakosta Berarti Pentakostanya Sudah ada Lalu Ayat 6 Rokudus Dicurahkan Berarti Saudara Hari Bukan Hari Pentakosta Itu Bukan Hari Turunnya Rokudus Tetapi Pada Hari Pentakosta Rokudus Dicurahkan Mengerti Bisa Paham Ini Berarti Hari Pentakosta Sudah ada Lebih Dulu Sebelum Rokudus Turun Karena Pada Hari Pentakosta Itulah Tuhan Allah Dari Surga Mencurahkan Rokudus Bagaimana Hari Pentakosta Adalah Hari Pencurahan Rokudus Tidak Mungkin Ini Hari Pentakosta Sudah Ada Nah Karena Itu Saudara Sebenarnya Kata Pentakosta Disini Pentakosta Itu Artinya Hari Kelima Puluh Sejak Dari Pasca Karena Itu Hitung Dari Pasca Kita Kebangkitan Yesus Sampai Lima Puluh Hari Sampai Hari Ini Nah Saudara Pentakosta Disini Kisah Pasal Dua Satu Ketika Tiba Hari Pentakosta Ini Bukan Hari Turun Rokudus Waktu Pentakosta Perjanjian Lama Nah Pentakosta Perjanjian Lama Ini Tidak Ada Hubungan Dengan Rokudus Pentakosta Perjanjian Lama Ini Adalah Hari Kelima Puluh Dari Passofer Atau Pasca Orang Yahudi Dan Hari Pentakosta Itu Mereka Rayakan Untuk Dua Hal Pertama Mereka Memperingati Pemberian Sepuluh Hukum Kedua Ini Adalah Hari Raya Panen Kalau Mereka Tanam Tanam Dan Hari Panen Nah Pas Panen Itu Disebut Pentakosta Jadi Sudara Disini Ayat Satu Ketika Tiba Hari Pentakosta Ini Bukan Pentakostanya Kristen Yang diturun Rokudus Bukan Ini Pentakostanya Orang Yahudi Pentakostanya Perjanjian Lama Pentakostanya Hukum Taurat Jadi Ini Adalah Hari Peringatan Turunnya Sepuluh Hukum Ini Adalah Hari Raya Panen Dan Karena Itu Sudara Biasanya Orang Yahudi Pada Hari Pentakosta Mereka Mereka Tidak Kerja Mereka Kumpul Semua Di Satu Tempat Dan Membuat Acara Perayaan Yang Besar Besaran Itulah Sebabnya Dalam Kisah Pasal 2 Pada Hari Pentakosta Kita Lihat Ada Orang Orang Dari Bangsa Lain Akan Datang Mereka Datang Kenapa Karena Orang Yahudi Diaspora Yang Sudah Tinggal Di Luar Israel Berdatangan Semua Kumpul Di Yerusalem Karena Itu Adalah Hari Perayaan Pentakosta Perjanjian Lama Nah Sudara-sudara Pentakosta Perjanjian Lama Ini Terkenal Sebagai Hari Raya 7 Minggu Dalam Ulangan 16 Ayat 10 Kemudian Haruslah Engkau Merayakan Hari Raya 7 Minggu Bagi Tuhan Sekedar Persembahan Sukarela Yang Akan Kau Berikan Sesuai Dengan Berkat Yang Diberikan Padamu Oleh Tuhan Alamu Jadi Ini Hari Raya Panen Karena Panen Maka Pada Hari Pentakosta Hari Raya 7 Minggu Kamu Harus Berikan Berkat Sesuai Yang Diberikan Tuhan Harus Bawa Persembahan Kenapa Kan Hari Panen Kalau Panen Pasti Kamu Dapat Hasil Banyak Nah Pas Hari Raya Pentakosta Itu Dari Hasil Yang Kamu Dapat Bawa Sukarela Kepada Tuhan Itu Kebiasaannya Disebut Hari Raya 7 Minggu 1 Minggu Berapa Hari 7 Kalau 7 Minggu Berapa Hari 49 Dibulatkan 50 Jadi Hari Ke 50 Kenapa Pake Dibulatkan Ya Karena Pentakosta Ini Kita Lihat Bahwa Hari 7 Minggu Pentakosta Bagaimanapun Juga Mesti Kena Hari Minggu Dan Karena Itu 49 Itu Tidak Pas Hari Minggu Hari Pentakosta Hari Yang Ke 50 Nah Hari Raya 7 Minggu Ini Hari Raya Panen Karena Itu Di dalam Bahasa Dini Hari Dikatakan Lalu Rayakanlah Pesta Panen Untuk Menghormati Tuhan Atau Di dalam Bahasa Inggris Itu Disebut Sebagai Harvest Festival Jadi Ini Satu Harvest Festival Hari Raya Panen Nah Jadi Sudara Dalam Kisah 2 Ayat 1 Pada Hari Pentakosta Ini Harvest Festival Atau Hari 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 Minggu Atau Pesta Panen Itu Semua Orang Berkumpul Nah Pada Saat Semua Berkumpul Itu Rokudus Turun Jadi Rokudus Turun Pada Persis Hari Pentakosta Nah Setelah Itu Maka Orang Kristen Lalu Mengatakan Bahwa Hari Pentakosta Adalah Hari Dicurahkannya Rokudus Itu Pentakosta Kristen Kalau Pentakosta Yahudi Lain Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Nah Dari Itu Perlu Kita Mengerti Sudara-sudara Pada Hari Panen Inilah Hari Harvest Festival Inilah Dimana Orang Biasa Bersyukur Untuk Panen Gandum Panen Padi Dan Sebagainya Gereja Tuhan Memanen Jiwa-jiwa Pada Hari Itu Tiga Ribu Orang Bertobat Sudara Kita Sudah Baca Kisah Kisah 2 Ayat 41 Sampai 41 Yang Adalah Khotbah Petrus Setelah Rokudus Dicurahkan Pada Kisah 2 Ayat 1 Sampai 13 Dan Sesuai Tema Kita Hari Ini Yakni Rokudus Dan Pelayanan Orang Perjaya Maka Saya Akan Menyoroti Peranan Rokudus Di Dalam Pelayanan Murid-murid Terutama Pelayanan Pemberitaan Injil Dari Murid-murid Biarpun Semua Murid Yang Menjadi Sorotan Utama Kita Adalah Petrus Karena Disini Petrus Yang Berdiri Bersama Murid-murid Yang Lain Tapi Dia Adalah Zubir Dia Adalah Jurubicaranya Dan Dia Yang Berkotbah Nah Sudara-sudara Teks Kita Yang Panjang Ini Memperlihatkan Pada Kita Sekurang-kurangnya Tiga Peranan Rokudus Di Dalam Pelayanan Orang Percaya Yang Pertama Sudara Peranan Rokudus Yang Pertama Adalah Rokudus Memberikan Keberanian Di Dalam Melayani Rokudus Memberikan Keberanian Di Dalam Melayani Pada Waktu Rokudus Dicurahkan Menurut Kisah 2 Ayat 13 Dan Ayat Sebelumnya Murid-murid Berbicara Dalam Bahasa Yang Lain Kenapa Mereka Mesti Bicara Dalam Bahasa Lain Karena Waktu Itu Orang Asli Ada Banyak Datang Ke Yerusalem Mereka Sudah Lain Waktu Mereka Kumpul Semua Murid-murid Diberikan Karunia Berbicara Dalam Bahasa Bahasa Lain Sehingga Orang-orang Dari Luar Negeri Mereka Mendengar Murid-murid Bicara Dalam Bahasa Mereka Sendiri Nah Tetapi Sudara Yang Banyak Orang Yang Tercengang Heran Dengan Semua Itu Tapi Menurut Ayat 13 Ada Sebagian Orang Mengatakan Mereka Sedang Mabuk Oleh Anggur Nah Karena Ada Tuduhan Bahwa Mereka Mabuk Anggur Ini Mendengar Tuduhan Ini Rasul-rasul Bangkit Berdiri Dan Melalui Jubirnya Petrus Dia Bicara Untuk Membantah Tuduhan Ini Ayat 14 Maka Bangkitlah Petrus Berdiri Dengan Kesebelas Murid Itu Dan Dengan Suara Nyaring Dia Berkata Hai Orang Yahudi Kamu-kamu Yang tinggal Di Yerusalem Ketahuilah Dan Camkanlah Perkataan Ini Jadi Sudara Mengapa Mereka Berdiri Karena Ada Tuduhan Nah Sudara Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Kelihatannya Ada Satu Keberanian Yang Luar Biasa Di Dalam Diri Murid Untuk Menentang Semua Tuduhan Yang Diberikan Kepada Mereka Dan Juga Ada Satu Keberanian Yang Luar Biasa Untuk Berdiri Menyampaikan Firman Tuhan Atau Menyampaikan Inzil Kepada Orang Orang Yahudi Sudara Keberanian Ini Nampak Lewat Kata-kata Yang Digunakan Petrus Di Dalam Kotbahnya Kita Lihat Ayat 23 Dan Ayat 36 Di Di Dikatakan Dia Yang Diserahkan Allah Menurut Maksud Dan Rencananya Telah Kamu Salibkan Dan Kamu Bunuh Oleh Tangan Bangsa Bangsa Durhaka Jadi Seluruh Kalim Israel Harus Tahu Dengan Pasti Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Yang Kamu Salibkan Menjadi Tuhan Dan Kristus Sudara Perhatikan Kata-kata Yang Saya Garis Bawahi Petrus Mengejam Telah Kamu Salibkan Dan Telah Kamu Bunuh Bangsa Bangsa Durhaka Terjemahan Yang Tepat Bangsa Bangsa Yang Tidak Mempunyai Hukum Ini Berarti Bangsa Durhaka Disini Bukan Menunjuk Israel Kenapa Karena Israel Punya Hukum Kalau Bangsa Mana Bangsa Romawi Jadi Disini Petrus Dalam Kotbanya Dia Menyerang Orang Yahudi Yesus Kamu Salibkan Dan Kamu Bunuh Tapi Kamu Salibkan Dan Kamu Bunuh Lewat Tangan Tangan Durhaka Bangsa Romawi Yang Tidak Punya Hukum Lalu Sudara Ayat Yang Ketiga Penang Dia Tegaskan Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Ini Kelihatannya Sudara Petrus Bicara Tidak Takut Sama Sekali Dia Kecam Mereka Yesus Kamu Bunuh Kamu Salibkan Lewat Tangan Bangan Bangsa Durhaka Juga Bandingkan Dengan Ayat 40 Dan Dengan Banyak Perkataan Lain Dia Memberikan Kesaksian Yang Sungguh Sungguh Dan Dia Mengecam Dan Mengasihati Mereka Berilah Di Budok Han Ante If anf X Pan Juga Ela Had Es Se Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati